Informasi yang pertama ada impor RI dari Israel yang terpantau naik. Jadi impor produk dari Israel ke Indonesia mengalami peningkatan selama bulan Oktober 2023. Kenaikan impor secara bulanan ini terjadi justru ketika ramai ajakan boykot produk Israel karena serangan bertubi-tubi ke Palestina. Berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS, nilai impor Israel ke Indonesia selama bulan Oktober mencapai 2.532.695 USD. Angka tersebut meningkat dari impor bulan September, yaitu 999.431 USD. Impor bulan Oktober didominasi oleh mesin dan pesawat mekanik yang nilainya mencapai 734.786 USD. Angka impor komoditas ini pada bulan Oktober meningkat hampir 5 kali lipat dibandingkan periode September dengan nilai 142.690 USD. Selanjutnya komoditas mesin dan peralatan listrik juga mendominasi impor Indonesia dari Israel yang bernilai 718.054 USD. Lagi-lagi, angka tersebut meningkat dibandingkan impor periode September yang nilainya hanya 124.392 USD. Ada pun di peringkat ketiga adalah komoditas perkakas dan perangkat potong senilai 316.759 USD. Angka impor komoditas ini turun dibandingkan bulan September, yaitu 390.001 USD. Di informasi berikutnya, ini ada demo pro-Palestina di San Francisco. Dima Pak Presiden ada di sana, Joko Widodo. Ribuan orang turun ke jalan utama San Francisco, Amerika Serikat, jelang KTT APEC menuntut pembebasan Palestina dan genjatan senjata di Gaza. Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh ribuan orang yang membawa bendera Palestina, spanduk serta banner dengan tulisan Free Palestina. Selain kita lihat hal terjadi selasa malam waktu Amerika Serikat, terjadi demonstrasi masa yang sangat banyak, membuat polisi sekitar menutup jalan dan juga persimpangan. Selain menyatakan dukungan terhadap Palestina, para demonstran membagikan selebaran yang menunjukkan tuntutan dan tujuan aksi demonstrasi besar ini yang terjadi seiring dengan pelaksaan konferensi tingkat tinggi Asia Pasifik di San Francisco pada 15 hingga 17 November. Ya, di informasi selanjutnya. Sejak Perang Hamas versus Israel pecah, Twitter dinilai gagal membendung banjir ujaran kebencian di platform media sosial yang kini disebut X tersebut. Twitter X penuh dengan konten yang mempromosikan konspirasi anti-Ibrani, memuja Hitler, dan tidak memanusiakan umat muslim dan warga Palestina. Lembaga Nirlaba yang meneliti kebencian dan ekstremis online Digital Center for Countering Digital Hate atau CCDH mengumpulkan 200 konten yang dipost oleh 101 akun yang mengandung ujaran kebencian. Setiap konten telah dilaporkan ke Twitter X dengan fitur yang tersedia di platform. Perangkat yang disediakan Twitter X meminta pengguna untuk menandai atau flag dan menyediakan informasi soal kategori pelanggaran. Salah satu opsi pelanggaran yang dipilih oleh pengguna adalah penghinaan, stereotip rasis, dan juga seksis, dehumanisasi, memicu ketakutan atau diskriminasi, referensi kebencian, atau logo dan simbol kebencian. Menurut CCDH, 196 dari 200 konten yang dilaporkan masih bisa ditemukan di Twitter X. Di informasi yang terakhir, Badan Pusat Statistik atau BPS merilis Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia tahun 2023. Hasil sensus yang dilakukan BPS menunjukkan bahwa Papua menjadi wilayah dengan skor pembangunan manusia paling rendah. IPM merupakan indeks yang mengukur pembangunan manusia Indonesia yang dilihat dari kesempatan penduduk untuk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. BPS mengukur hal tersebut melalui sejumlah indikator seperti umur harapan hidup, saat lahir, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah pengeluaran real per kapita per tahun. Status pencapaian pembangunan manusia dibagi menjadi empat kategori, yaitu rendah atau skor di bawah 60, sedang, skor berada di kisaran 60 hingga 70, lalu ada tinggi yang berkisar antara 70 hingga 80, dan yang terakhir adalah sangat tinggi. Ini skornya lebih dari 80. Menurut data BPS, skor IPM yang diperoleh oleh Papua adalah 63,01 atau masuk kategori sedang. Skor tersebut menjadi yang paling rendah dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Puji mengatakan ketertinggalan pembangunan manusia di Papua terlihat apabila dibandingkan dengan indeks pembangunan manusia di Jakarta atau di DKI Jakarta. Dia mengatakan IPM di Jakarta meraih angka tertinggi secara nasional, yakni di angka 83,55.